Indonesia merupakan nenek moyangnya orang Jepang Para kali teman-teman disini sudah tidak asing lagi jika mendengar nama negara Jepang Negara paling maju di benua Asia ini dan merupakan negara terkaya ketiga di dunia saat ini Saya yakin hampir sebagian barang-barang yang teman-teman gunakan sekarang adalah produk dari negara Sakura tersebut Sebut saja mobil, motor, kulkas, AC, TV, komputer, mi ramen, chicken katsu, beef teriyaki, sushi, sashimi, coklat dan masih banyak lagi Toko-toko legendaris yang ada di benak teman-teman pun saya juga sepertinya bisa nebak sebagiannya berasal dari Jepang Ada Doraemon, Nobita, Shizuka, Jayen, Suneo, Ninja Hattori, Kapten Tsubasa, Detektif Konan, Naruto, mungkin juga Shinchan, dan masih banyak lagi Kita sudah sangat familiar dengan berbagai hasil karya orang Jepang tersebut Namun pernah kan teman-teman berpikir bahwa jika orang Jepang memiliki nenek moyang dari Indonesia? Menurut jurnal Science Advices yang diterbitkan pada tahun 2021 Terdapat dua ras yang menjadi nenek moyang orang Jepang yang paling awal Yakni orang Jomon dan orang Yayoi Orang Jomon muncul sejak 15.000 tahun yang lalu Dan memiliki ciri khas budaya berburu dan pengumpul Serta dianggap sebagai ras paling tua yang mendiami kepulauan Jepang Sedangkan orang Yayoi muncul sejak tahun 900 sebelum masehi Yang memiliki ciri khas menetap dan memahami budaya pertanian padi basah Secara fisik, kedua ras ini pun memiliki cukup banyak perbedaan yang langsung dapat dikenali secara kasar mata Pada tahun 1988 di Urawa, prefektur Saitama Jepang Telah ditemukan tengkorak manusia purba Jepang yang berusia 5.900 tahun Yang di Jepang dikenal sebagai Urawa Ichigo Atau artinya Urawa No. 1 Secara anatomi wajah, antropologis Jepang memperkirakan bahwa tengkorak ini memiliki wajah khas orang Jomon Yang merupakan ras manusia yang lebih awal datang ke Jepang sebelum Jepang dibanjiri oleh orang Yayoi Yang datang dari arah daratan Asia Timur Setelah dilakukan analisa atas susunan basah nuklotida pada DNA tengkorak ini Hasilnya lalu dibandingkan dengan genetika orang Jepang maupun orang Asia lainnya Dalam penelitian itu, diambil sampel DNA dari 81 orang modern yang terdiri dari 62 orang Jepang dan 29 orang Asia non-Jepang Hasilnya pun sangat mengejutkan Dari 62 orang Jepang yang menjadi sampel perbandingan, tidak ada seorang pun yang susunan basah nuklotida DNA-nya sama persis dengan DNA si tengkorak yang ditemukan tersebut Namun sebaliknya, dari 29 orang Asia non-Jepang, kecocokan 100% dengan tengkorak yang ditemukan tersebut ada pada 2 orang sampel Yaitu 1 orang Indonesia dan 1 orang Malaysia Dari 62 orang Jepang di atas, walaupun tidak ditemukan mereka yang memiliki susunan basah nuklotida DNA yang 100% cocok Tapi ditemukan bahwa 15 orang hanya memiliki mutasi 1 titik dan 8 orang memiliki 2 titik mutasi Bahkan, baru-baru ini antropolog bernama Baba Hisau telah menyatakan bahwa tengkorak Minato Gawamen yang telah ditemukan Memiliki kemiripan paling tinggi dengan tengkorak yang ditemukan di daerah wajak Jawa Tengah Ini juga bisa menjadi jawaban atas pertanyaan sebagian orang mengapa kadang ada saja orang Jepang yang memiliki wajah sangat mirip dengan orang Indonesia Yang bercirikan, mata bulat agak besar, memiliki lipatan mata dan paras khas Nusantara dibandingkan dengan orang Jepang ataupun Asia Timur pada umumnya Karena memang, sebagian nenek moyang mereka memang berasal dari Indonesia Orang Jepang modern saat ini merupakan hasil perbaduan genetika antara orang Jomon yang berasal dari wilayah Asia Tenggara Dan orang Yayoi yang berasal dari daratan Asia Timur Bagi yang memiliki genetika Jomon lebih dominan, maka wajahnya cenderung bernuansa Jomon Sementara bagi yang memiliki genetika Yayoi lebih dominan, maka memiliki wajah yang lebih oriental khas Asia Timur Sebagai ilustrasi, kita bisa gunakan wajah ratu Himiko yang sangat melegenda Himiko sendiri adalah seorang ratu dari kekaisaran Yamatai Kerajaan Jepang purba yang banyak diceritakan dalam laporan-laporan Tiongkok di abad-abad pertama Hal ini bisa dilihat di dalam tulisan yang berjudul The Records of the Three Kingdoms abad ke-2 dan ke-3 Gambar berikut ini pun juga bisa menunjukkan perbedaan wajah orang Jomon di sebelah kiri dan orang Yayoi di sebelah kanan Lalu pertanyaannya, bagaimana bisa nenek moyang dari Indonesia bermigrasi ke Jepang? Peneliti bernama Pearson memiliki hipotesis yang cukup masuk akal terkait hal ini Kedatangan imigran dari Indonesia dan Asia Tenggara lainnya ke Jepang selama periode Jomon Sebagian besar akibat dari banjir yang terjadi di bekas benua Asia Tenggara dari Sundalen, Walasea, dan mungkin bagian utara dari Sahulen pada akhir zaman S Pada era Sundalen, yakni hingga 12.000 sebelum masehi, benua Asia dan Jepang masih terhubung daratan dengan pulau-pulau besar Indonesia seperti Sumatera, Kalimantan, dan Jawa Sementara daratan Australia dan pulau besar Papua juga menjadi satu benua yang disebut dengan Sahulen Migrasi tersebut mungkin saja terjadi karena akses daratan mengudahkan manusia untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain Jika dibandingkan kondisi saat ini, yang mana Indonesia dan Jepang sudah terpisah oleh lautan yang cukup luas Dipandangkan orang awam, wajah mayoritas orang Jepang adalah sangat oriental Layaknya orang Asia Timur lainnya seperti Korea, Tiongkok, Hongkong, Makau, ataupun Taiwan Lokasi yang berdekatan, sejarah masa lalu yang panjang, dan hubungan bisnis yang terjalin selama ini Antara orang-orang di regional tersebut, maka sudah pasti banyak orang-orang keturunan Asia Timur non-Jepang lainnya Yang telah menetap lama dan menjadi warga Jepang Lalu, mungkin ada yang bertanya-tanya Bagaimana membedakan mana orang Jepang asli dan mana orang Asia Timur lain Ketika mereka sudah menggunakan bahasa Jepang yang sama-sama fasihnya Berikut ini adalah pengalaman teman saya yang kebetulan memiliki suami orang Jepang Dan dia bekerja sebagai perawat di salah satu rumah sakit ternama di Jepang Dari pengalaman dia dan sejumlah teman, baik yang Jepang asli maupun keturunan Asia Timur lainnya Ada beberapa pengalaman yang bisa digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan tersebut Yang pertama, salah satu resepsionis di rumah sakit tempat saya bekerja dahulu Seorang Chinese yang sangat fasih bahasa Jepang Karena meskipun seorang Chinese, cewek ini lahir dan belajar di sekolah Jepang Dia jadi penerjemah untuk pasien Chinese yang datang ke rumah sakit saya Dari wajah, dia sangat berwajah Jepang Cantik sekali dan sangat berpotensi untuk menjadi seorang model Dia juga memiliki tubuh yang tinggi dan cantik Dan mampu berbahasa Jepang secara fasih tanpa ada dialek Chinese sama sekali Pertama kali bertemu, saya mengira dia adalah orang asli Jepang Sama sekali tidak mengira bahwa dia adalah seorang Chinese Tetapi, saat melihat nameteknya, baru saya menyadari bahwa namanya bukanlah nama Jepang Kanji shonennya pun juga menggunakan nama Chinese Dan nama aslinya pun juga menggunakan huruf kanji Chinese Di situ, saya pertama kali tahu bahwa dia adalah seorang Chinese asli Yang kedua, tetangga saya orang Taiwan Dari kontur wajahnya, saya tahu bahwa dia bukanlah seorang Jepang Wajahnya sangat Taiwan sekali Ketika dia berbicara, saya tahu bahwa dia bukanlah orang Jepang Karena saat perkenalan saja, saya bisa mendengar dialek Chinese Dalam bahasa Jepang yang dia lontarkan Tetangga saya ini juga baru masuk Jepang Setelah menikah dengan suaminya yang juga orang Jepang asli Ketiga, pasien saya yang pertama Saya mengetahui dia adalah seorang Chinese Meskipun namanya sudah menggunakan nama Jepang Dan nama belakangnya pun juga menggunakan nama Jepang Pasien saya ini dari SD kelas 5 sampai sekarang sudah menetap di Jepang Sudah sangat fasih berbahasa Jepang dan suaminya pun juga orang Jepang Oleh karenanya, nama lengkap orang tersebut sudah diganti dengan nama Jepang Di awal pertemuan, saya langsung bisa mengetahui bahwa dia adalah seorang Chinese Karena melihat dari cara dia berpakaian Kontur bentuk wajahnya Serta, meskipun dia bisa berbahasa Jepang secara lancar Namun, saya masih bisa menemukan dialek kental Chinese di setiap kata-katanya Yang keempat Pasien saya yang lainnya hampir sama dengan pasien sebelumnya Dia juga telah menggunakan nama Jepang Bentuk wajahnya pun sangat mirip dengan orang Jepang asli Saat pertama kali berbicara pun Cara dia berbicara juga terlihat seperti penutur asli bahasa Jepang Namun, di tengah-tengah kalimatnya Terdengar dialek Chinese yang tidak bisa dia sembunyikan Dia tinggal di Jepang setelah menikah dengan suaminya yang orang Jepang asli Yang kelima Staff operator di lembaga bahasa di mana saya pernah bekerja dahulu Saya tidak pernah sebelumnya melihat orang dengan wajah yang sangat Jepang Dan kemampuan berbahasa Jepang yang sangat bagus Sehingga saya pada awalnya mengira bahwa dia adalah orang Jepang asli Namun, meski dia pasti memandu tamu Saya akhirnya tetap mengetahui bahwa dia adalah seorang Chinese Bahkan sebelum dia menyebutkan namanya yang bermarga Chan Dimana marga Chan adalah marga orang Chinese Apakah itu Chinese dari Tiongkok maupun dari Taiwan Dan bukan merupakan marga orang Jepang asli Sementara dari sisi wajah Saya terkadang masih bisa membedakan mana orang Chinese dan mana orang Jepang Dari kontur wajah mereka yang terlihat sangat berbeda dengan orang asli Jepang pada umumnya Dari cara berpakaian, orang Chinese di Jepang juga cenderung cukup nyaman menggunakan warna-warna cerah untuk baju yang mereka gunakan Kesimpulan akhir dari saya Dari pengalaman yang dia dapati Chinese people yang lahir serta bergaul dengan orang Jepang sejak lahir Kebanyakan telah kehilangan aksen Chinese mereka Cara berpakaian serta make up mereka pun juga mengikuti gaya orang Jepang Sementara Chinese people yang datang ke Jepang saat mereka sudah bersekolah Misalnya SD atau SMP Dan mempelajari sistem Jepang Kebanyakan dari mereka tidak bisa melepaskan aksen Chinese mereka Meskipun saat berbicara bahasa Jepang mereka cukup lancar Serta sangat bagus dalam hal tata bahasa Selain itu, biasanya orang Chinese yang saya temui Ada yang masih menggunakan cara berpakaian alai Chinese Yang tidak ragu memadukan warna kuat dalam pakaian mereka Dan untuk bagian wajah, meskipun kebanyakan saya bisa menebak Mana orang Jepang asli dan mana yang bukan Namun kadang tebakan saya juga bisa salah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton